Bahwa Mesias akan berasal dari keturunan Daud Iya, tahu, saya paham Yang saya tanya, makhluk apa ini? Kok datang-datang kepada orang yang tidak diketahui? Sampai dulu, saya baca dulu Sampai dulu, saya kasih penjelasan 70 tahun setelah Yesus terangkat ke langit Ini makhluk apa ini yang datang mengaku Iblis? Akulah Iblis yang gilang-gemilang Aku Yesus Kalau mengutus, malekat-malekatku Nah, malekat-malekat yang dimaksud disini adalah pendeta-pendeta dan pastor-pastur Sekarang saya tanya, ini makhluk apa ini? Kok lucu kali dia ngaku Iblis? Eh, eh, Anda gelar STT ya? Sekolah tipu-tipu, bukan? Pertanyaan kami sederhana loh Siapa makhluk ini Yang datang mengaku Akulah Yesus Sang Iblis gilang-gemilang Ini siapa? Kan Yesus mengatakan di dalam Matius 24 Waspadalah sebab Nabi-Nabi Palsuri Sebab Yesus-Yesus palsu Dan Nabi-Nabi Palsu Akan muncul Dan akan melakukan mujizat-mujizat Untuk menyesatkan banyak orang Nah, ini ada Yesus palsu Atau Mesias palsu 70 tahun kemudian datang di pulau Patmos Mengaku Iblis malah Kalian tidak sadar itu Dia mengaku Iblis disini Dia mengatakan dirinya bintang timur Bintang timur itu adalah Hailale bin Zakar Yang diusir oleh Tuhan Dari surga Turun ke bumi Itulah yang disebut Bintang timur Atau bintang panjar Kenapa kamu percaya ini? Hei Kristen Kenapa kamu percaya? Ini jelas-jelas ada Yesus palsu Datang mengaku sebagai Iblis Kenapa masih dipercaya? Karena pendeta Sang Malekat-Malekat Lucifer Dan pastor Sang Malekat-Malekat Lucifer Tidak mengajarkan secara jujur Ayo, ayo, ayo Lulusan STT kan? Sekolah tipu-tipu kan? Sekolah tipu-tipunya sampai S berapa? Bukan lulusan Ini masih semester 2 Jadi masih Oh semester 2 Ingat, saya sempatkan semamu Nanti kamu itu belajar Islamologi 12 SKS Itu tujuannya untuk apa? Untuk nipu-nipu Salamkan Sampaikan salamku sama dosen-dosenmu Ada salam dari Bang Suma Malekat Maut untuk Kristen Ya Sampaikan kepada mereka Saya rekam dulu Ya, rekam Oke, bagus Sudah direkam? Sudah? Sebentar dulu Oke, oke Satu Sebentar ya Mulai Ya, oke Saudara-saudara Bapak-bapak Ibu-ibu Para pendeta-pendeta Yang ada di sekolah STT Ya, STT Sekolah tipu-tipu Tolong kemudian Kamu ajarkan Murid-muridmu Untuk jujur Jangan kalian menyembunyikan Identitas Bintang Timur Yang ada di dalam Wahyu 22 Nomor 16 Oke Jangan kalian belajar Sampai 12 SKS Islamologi Untuk apa? Untuk nipu-nipu Mat Islam Mencari-cari Kejelekan Nabi Muhammad Ya, kan? Ya, kan? Nah Saya menantang kalian Untuk berdiskusi Berdebat di depan umum Oke Saya nantang kalian Untuk berdiskusi Depan umum Kalau Anda Tidak mau online Silahkan offline Kita bahas Sudah 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 Bagus Oke Nanti Semester 2 Berarti baru seumur Tunas Tunas apa itu? Tunas Daud Lama Oke Sebelumnya saya dulu Minta maaf dulu ya Saya mau izin keluar dulu Soalnya saya lagi kerja Saya gak bohong Ini ada buktinya Oke Oke Kita Kita menghargai Kita perlu bukti Nanti di bawah itu Yang Anak-anak Di bawah Jadi apa Gak percaya Ini saya Anak-anak lu Zipper Kalian itu Mengaku Anak-anak Tuhan Anak-anak Yesus Yesus yang mana? Yesus yang datang Di bulu Maksudnya di bawah ini Komentar yang Keturunan Lucifer ini Bilang kabur Jadi saya ini Saya jelaskan Ini saya mau Nyuci mobil Iya Suruh pendetamu ke sini Boleh Telepon dia Salah satunya Atau salah limanya Suruh ke sini Dimana Bapak ini sekarang Biar kami jumpai Kalau juga ada waktu Adakan undangan Ketua Ketua Suatu saat nanti Padalbo juga Saya akan kembali lagi Ke rumpa apa Nanti Jika ada waktu Undang saya Ke gereja kalian Tapi suruh jemaahnya Pakai popok Nggak pakai lama-lama Ucapkan Sihano bagi kita semua Umat Kristi Salon Iya Salon semuanya Pakai popok Oke Poh Kasihan juga Saya lihat Dia itu tadi Pakai popok Pastinya Pak Pasti pipis Lah Ya Kenapa Kalau Kenapa 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 Ya Tapi Yang Gap Pak Kenapa Kan Ketetakan Ketahuan Ketahuan Apa Baik Oke Gimana Bila Dari Kita Sekarang Bela Diri Oh Ya Iya Oke Maju Mantap 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 Bagus Diskusi kita Ya Saya Enggak perlu Diskusi Karena Saya Beda Dari Yang Lain Oh Gitu Saya Penyembah Yang Yang Datang Mengaku Lucifer Kalau Anda Mengaku Anda Menyembah Yang Maha Esa Yang Maha Esa Itu Kan Di Dalam Agama Sudara Ada Dua Yang Mana Yang Di Dalam Agama Sudara Saya Ini Kan Yang Mengaku Esa Itu Kan Ada Dua Yang Mana Yang Esa Yang Mana Yang Anda Sembah Yang Esa Yang Yang Gak Bisa Diketahui Al-Manusia Sekalipun Jumah Eh Mati Meja Jadi Yang Esa Yang Satu Dicuekin Yang Esa Yang Satu Dicuekin Yang Mana Saya Beda Yang Esa Satu Juga Dicuekin Oh Dicuekin Jadi Gimana Sia Sia Yang Satu Itu Kemudian Esa Tapi Tidak Disembah Gimana Ini Sia Sia Gak Apa Satu Timotius 2 Nomor 5 Karena Allah Itu Esa Dan Esa Pula Yesus Berarti Ada Dua Yang Esa Yang Mana Yang Kamu Sombor Yang Maha Kuasa Jai Ya Oh Yang Maha Kuasa Juga Di Agamamu Ada Dua Tidak Ada Dua Kepada Aku Telah Diberi Kuasa Itu Dalil Di Kitab Matius 28 Nomor 18 Segala Kuasa Baik Di Langit Maupun Di Bumi Telah Diberikan Kepadaku Lusiper Sudah Menyamai Tuhan Kuasa Tuhan Baik Langit Dan Bumi Sudah Diberikan Kepada Itu Si Lusiper Yang Mana Yang Kamu Sombor Kan Di Agamamu Ada Dua Yang Maha Kuasa Matius 28 Nomor 18 Ini Adalah Data Sisipan Tambahan Disitu Diterangkan Kemudian Oleh Malaikat Malaikat Bintang Timur Ditambahi Disitu Kepadaku Telah Diberikan Kuasa Baik Di Langit Maupun Di Bumi Nah Ada Dua Yang Maha Kuasa Sekarang Di Agama Saudara Sembah Ada Dua Yang Esa Ada Dua Yang Maha Kuasa Ayo Yang Mana Yang Mana Yang Anda Sembah Karena Di Kristian Itu Menghadiahkan Dua Tuhan Kalau Yesus Yang Asli Menghadiahkan Yang Mereka Sebut Dengan Sebutan Hasem Elohim Kalau Yesus Yang Dantang Setelah 20 Tahun Kemudian Kepada Paulus Ngaku Aku Yesus Manusia Dari Nasaret Yang Kemu Ani Ayah Itu Yesus Lain Itu Yesus Lain 20 Tahun Muncul Yesus Ini 70 Tahun Muncul Lagi Yesus Baru Dikatakan Akulah Yesus Tunas Daud Bintan Timur Gilang Gemilang Wah Mantap Kalih Nah Yang Mana Yang Kamu Sembah Yang Mana Kan Ada Dua Yang Esa Esa Dikatakan Satu Timur Karena Allah Itu Esa Dan Esa Pula Yesus Yang Menjadi Pengantara Antara Allah Dan Manusia Yaitu Manusia Kristus Yesus Ada Dua Yang Esa Disini Yesus Juga Esa Allah Juga Esa Kristus Menyembah Yesus Yang Esa Yang Adalah Bintang Timur Alias Hailale Bin Zakar Yang Mana Yang Kamu Sembah Yang Mana Yang Kamu Sembah Bro Bro Kok Kok Pintar Bro Semakin 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 Sempit Pergerakan Kristen Bernapas Pun Sudah Susah Melihat Saya Salintinju Satu Sama Lain Kau lah Yang Lawan Enggak Kau lah Ketanya Kau Pintar Kamu juga Ketanya Pintar Loh Kita kan Ini Anak-anak Teos Ayo Lawan Sama-sama Udah Diam Semua Diam Diam Biarkan Aku yang Menghadapi Bang Suma Salon Perkenalkan Nama Saya Suma Ya Suma Apa Pertanyaanmu Suma Hadapi Saya Yang Lain Diam Biar Aku Yang Hadapi Suma Yang Lain Apalah Kau Ini Markus Diam Ayo Suma Pertanyaan Muh Makhluk Apa Yang Datang Mengaku Bintang Timur Di Pulau Patmos Eh Yang Lain Diam Kamulah Yang Jawab Pening Kalilah Aku Kau Ini Kenapa Komal Kristen Kita Ribut Ribut Semuanya Kamulah Yang Jawab Kalau Begitu Ayo Yang Lain Diam Kau Yang Jawab Kamulah Yang Jawab Kamu Yang Jawab Kamu Kamu Yang Nantang Tadi Kok Apa Pertanyaan Mu Tadi Suma Kristen Sekarang Semakin Tersiksa Semakin Tersiksa Kristen Ini Jalan Satu Satunya Solusinya Adalah Lepaskan Dogma Lepaskan Doktrin Pakai Akal Ya Lepaskan Doktrin Jangan Milih Islam Dulu Jangan Juga Milih Kristen Dulu Pilih Lari Kabur Jauh Kabur Masuk Ke hutan Sembunyi Tinggalkan Gereja Masuk Di hutan Sembunyi Pikir Di sana Baik Baik Kan Diajarin Gurunda Sama Murid Murid Yesus Kabur Ini Sopo Ini Guru Saya Tunggu Ini Tadi Di Report Habis Akunya Habis Masya Masya Pakai Akun Kecil Ini Gurunda Lanjut Gurunda Itu Masalah Kabur Memang Dicontohkan Murid Murid Kabur Marcos 1450 Ya Akhir Kabur Allahuakbar Masya Allah Afan Afan Saya Nggak Saya Nggak Paham Kalau Guru Saya Ada Disini Silahkan Sahabat Sahabat Mungkin Masih Ada Oten Baik Saya Sahabat Dulu Guru Selamat Siar Pak Engga Makanya Makanya Kristen Ketan Aja Ada Juga Kureng Aja Nya Kepat Soren Jadi Kristen Gila Dede Udah Kristen Aja Pak Betul Kristen Itu Kristen Di atas Itu Bagai Merus Eh Bukan Saya Tidak Kristen Kristen Ayo 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 Teman-teman Kristen Silahkan Ke atas Yuk Kita Diskusi Silahkan Bang 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 Jangan 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 Aduh Eh Mana Dia Kabur Eh Dipaksa Gara-gara Imbur Sini Kristen Aja Kabur Allah Akbar Masya Allah Ayo Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Di dalam Al-Quran Yang mereka Sembah Selain Allah Itu Tidak Lain Hanyalah Berhala Dan Mereka Tidak Lain Hanyalah Menyembah Setan Yang Durhaka Jadi Di dalam Yesaya 14 Nomor 12 Disitu Diterangkan Wah Engkau Telah Jatuh Dari Langit Hai Bintang Timur Wahyu 22 Tadi Apa yang Dikatakan Aku Yesus Bintang Timur Yang Gilang Gemilang Jadi Yesayanya Mengatakan Wah Engkau Sudah Jatuh Dari Langit Hai Bintang Timur Putra Pajar Ya Putra Pajar Ini Artinya Apa Putra Dewa Matahari Engkau Sudah Dipecahkan Dan Jatuh Ke Bumi Hai Yang Mengalahkan Bangsa Bangsa Maksudnya Ini Sang Bintang Timur Nanti Bangsa Bangsa Itu Akan Takluk Olehnya Sehingga Bangsa Bangsa Itu Menyembahnya Itu Terjadi Sampai Sekarang Engkau Yang Tadinya Berkata Dalam Hatimu Aku Mau Kelangit Aku Hendak Menderikan Tahtaku Mengatasi Bintang Bintang Tuhan Dan Aku Hendak Duduk Di atas Bukit Pertemuan Jauh Di Sebelah Utara Aku Hendak Naik Mengatasi Ketinggian Awan Awan Hendak Menyamai Tuhan Yang Maha Tinggi Sang Bintang Timur Hendak Menyamai Dirinya Dengan Sang Bintang Timur Artinya Apa Bintang Timur Ini Mau juga Dituhankan Dia Juga Mau Bertahta Dan Berhasil Berhasil Dia Betul-betul Dituhankan Mengatasnamakan Mengatasnamakan Yesus Tapi Tuhan Mengatakan Apa Di dalam Kitabnya Orang Yahudi Tetapi Sebaliknya Wahai Bintang Timur Kedalam Dunia Orang Mati Engkau Diturunkan Ketempat Yang Paling Dalam Di Liang Kubur Nah Kita Sering Mendengarkan Ada Penginjilan Kepada Orang Orang Mati Di Alam Kubur Itu Adalah Tanda Angkatan Jahat Matius 12 Nomor 38 Sampai 40 Angkatan Jahat Ini Minta Satu Tanda Dan Tidak Akan Diberikan Satu Tanda Apapun Melainkan Tanda Yunus Sebab Yunus Tiga Hari Tiga Malam Di Perut Ikan Demikian Juga Anak Manusia Tiga Hari Tiga Malam Di Perut Bumi Kalau Cuman Tiga Hari Berarti Hari Ketiganya Harus Bangkit Nah Ini Kebangkitan Hari Ketiga Tanda Untuk Angkatan Jahat Ternyata Bintan Timur Yang Mengaku Yesus Berhasil Dituhankan Berdasarkan Kebangkitan Pada Hari Ketiga Tanda Angkatan Jahat Ini Digunakan Kemudian Oleh Bintan Timur Untuk Bertakta Menyamai Tuhan Dan Alhasil Dia pun Disembah Miliaran Manusia Nah Ini Kalau ada Teman-teman Kristen Silahkan Kita Ambil Ilmu Dari Mereka Siapa Bintang Timur Yang Datang Mengangku Yesus Ini Silahkan Selamat Sian Pak Yuser Bung Nuser Kristen Aku Aku Aja Maksa Maksa Sekarang Ini Bang Dalbo Setelah Mereka Tahu Ternyata Bintang Timur Itu Di Dalam Kitab Yahudi Adalah Lucifer Iblis Mereka Sekarang Rada Rada Malu Mengaku Nyembah Yesus Karena Ternyata Bintang Timur Yang Adalah Hilel Itu Mengaku Sebagai Yesus Jadi Rada Rada Malu Ini Baru Lanjut Ini Asli Ini Aslinya Malekatnya Juga Asli Lulusan STT Juga Estantam Salon Mbak Is Ya Halo Kak Halo Bagaimana Kabarku D Baik Kak Baik Baik Agama Islam Atau Yang Kristen Kak Nanti Boleh Bertanya Kepada Saya Sepuluh Pertanyaan Saya Cuman Satu Pertanyaan Aja Kak Tapi Saya Islam Tapi Ini Saya Mau Tanya Soalnya Muslim Iya Muslim Mati Kita Baik Ya Sudah Saya Turun Kalau Begitu Ini Gara-gara Bang Imrus Ini Imrus Pakai Jilbek Mulai Besok Imrus Kenapa Gadis Cantik Wanita Saleha Dibilang Penyembelu Siper Imrus Imrus Mulai Besok Pakai Hak Tinggi Kalau Keluar Rumah Ampun Hukuman Hukuman Selama Tiga Bulan Oke Waduh Pakai Konde Gangan 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 Wah Wawah 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 Banyak Wawah Atau Jangan Jangan Bisa Jadi Juga Oh Ten Ya Kan Bisa Jadi Walau Misok Tapi Karena Takut Mau Ditanya Satu Pertanyaan Aku Muslim Bisa Jadi Bisa Juga Tidak Kan Kita Belum Tahu Tapi Insyaallah Beliau Muslim Ini Gara Gara Bang Imrus Ini Bongkar Bongkar Oke Dinaikkan Lagi Siap Siap Ben Cari Lagi Ben Iya Saya Lagi Tari Di Bawah Untuk Teman Teman Kristen Yang Ada Di Bawah Kalau Mau Diskusi Masih Ada Satu Komal Yang Kosong Silahkan Minta Permintaan Naik Tapi Jangan Typing Typing Aja Di Bawah Naik Aja Diskusi Biar Enak Silahkan Teman Kristen Yang Mau Naik Yang Mau Diskusi Silahkan Minta Permintaan Iya Masalahnya Kaga Ada Yang Dijambak Orangnya Juga Kaga Ada Yang Ini Taipin Tepin Juga Kaga Ada Mereka Gendong Nay Paksa Nay Gendong Paksa Ben Kaya In 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 Kuk Kaga Kale At Pak John, selamat siang Pak John Pak John, selamat siang Pak John, iya halo juga Selamat siang Pak John, selamat malam Selamat sore menjelang pagi Selamat siang, ini masih selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, kristana saja Apa gimana Pak? Gimana Pak? Melokat makutana Engkau kita kuala lupuk Bebel Aku dibaca Angka Boleh Buku Wahyu nasa Makida Ia na iya na iya si Yesus Bintang Timur Nah Sedangkan Waktu na di pernah bintang Yesus Sekolah ini Makida memang ini makida Ajak Lalu mupercayai Nareko engka Roh Atau Mesias Merasa ya Lina mengaku Yesus Nah Mumpuk ini Pak ku tanangnya Nigro Nigro boleh mengaku Ia bintang Timur Ya Ya jadi Tak ambil Mulai kapal Dikit orang Keng silahkan Ini saya mau pakai bahasa Apa di sekarang Itu Bicara Indonesia Bau nih apa Ya Ya lainnya Dek Deni Sengah bicara 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 Ogi Deni Sengah Deni Deni Sengah Bicara Indonesia Bau nih Kalau mau ini Mau berdebat dengan saya Atau harus Mau kita tentuin Mau pakai bahasa apa dulu Bahasa Inggris Bahasa Cina Eh Mak bicara Indonesia Bau nih Taruh nih Bicara Bicara bahasa Bicara Ibrani Ini Bahasa Indonesia Dito Nomor Gagak Wanya yang saya tahu Cuma ini ya Bahasa Cina Inggris Dan Bahasa Bahasa Daira Saya Jadi Bicara Bahasa Dito Pahang Kapal Dik Aduh Ini Sebenarnya Sebenarnya Dia Udah Dih Oh Aku Bang Padir Tuan Seng Denam Diga Gagak Tapi Bangsaku Bangsaku Ya Mengerti Muka Tapi Siloku Deni Sengih 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 Itu Kepada Kepada Itu Resak Nih Sengih 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 Bantam Denam Dec Aku Bansen Ya Ngertimu Ngelores Angeli Rua saudara dikatakan tanda-tanda orang percaya bisa dan mengerti bahasa asing Anda gak paham yang saya maksud tadi bahasa Ibrani yang tadi itu Anda gak paham? Iya jujur saya gak paham Lalu ini kitabannya gimana ceritanya? Tanda-tanda orang yang percaya mengerti bahasa asing Markus 16 nomor 17. Jadi tadi Anda gak paham bahasa Ibrani saya? Aduh, iya jujur saya gak tahu Berarti Anda belum percaya Anda cuma percaya kepada makhluk yang mengaku bintang timur, betul? Enggak kan tanda menurit Yesus tanda-tanda orang percaya salah satunya mengerti bahasa asing bagi dirinya Anda tidak mengerti berarti selama ini Anda pengikut bintang timur ada kata salah satunya iya kan? tapi ada yang lain kan? salah satu dari beberapa tanda-tanda orang percaya minum racun makan ular makan mobil truk tidak mati diantaranya juga adalah mengerti bahasa asing gimana ini? oke saya mau bertanya juga boleh kan? ini kan ada orang percaya atau gimana? iya kita kan gak fire ini loh gak fire namanya kalau gak saling bertanya kita selesaikan ini dulu oke saya bisa menggunakan bahasa Ibrani kah? bahasa Aram? bahasa Yunani? atau gimana? oh kalau saya bahasa Cina boleh saya pakai? saya tidak ada tanda-tanda orang percaya di Islam itu bisa bahasa asing cuman di kitab Anda ini karena tuntunan bintang timur iya ya? iya berarti lucah aku gimana dong? tanda-tanda orang percaya mengerti bahasa asing gimana ini? saya bahasa bahasa India Anda juga pasti mengerti kalau bahasa Aram mengerti Ibrani ngerti bahasa Yunani ngerti coba saya menggunakan bahasa Aram ya oke pura mikiraka kumandinya tak apa? emasulah cuman 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 kira apa ya? pura mikiraka kumandinya apa tak apa? iya tanpa saya sangka wah matum mana tak sama mana-mana nah bahaya bahaya saya menggunakan bahasa Aram Anda bahasa menggunakan bahasa semut gak nyambung kita saya bahasa Aram Anda bahasa semut mana mana nyambung masa hakimu piyate masa hakimu tak mau nama saya ini di bawah masyarakat merasai oke kita kembali kepada tema itu cuman intermeso untuk menguji Anda ini masuk kelompok mana sekarang sekarang kita bahas makhluk apa yang datang kepada penulis kitab Anda di pulau Patmos yang ngaku-ngaku sebagai bintang timur hey manakah borok isimu Allahu Akbar Masya Allah jadi teman-teman di dalam kitabnya mereka di Markus 16 17 itu tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing jadi kalau kita bahasa apapun pasti mereka ngerti andai saja ini adalah firman Tuhan yang betul berarti gak bohong ya kan tapi ternyata saya baru kasih bahasa Ibrani sedikit Ibrani pinggiran maksudnya tapi ternyata dia gak paham malah kabur gimana ini tapi ternyata dia gak paham malah kabur gambel polok pingkon dong diobela sule diobanua kande bobok shola pekan Allahu Akbar itu nanti itu nanti tanggung jawab Bang Imres ya iya dia lagi dia lagi yang punya masalah baik izin ya guru saya sapa dulu beliau andalan saya ini mu'alab kita ini God Assalamualaikum Bang God Bang God Oh Alhamdulillah beliau mu'alab pakar sejarah terkait dengan kekristenan silahkan sahabatku saudaraku terkait dengan Bintan Timur atau Lucifer mungkin ada tambahan 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 materi yang bisa saya catat di buku diare saya silahkan kalau bicara Bintang Timur Gurundakan kita sudah tahu bersama bahwa Bintang Timur itu metodologi Yunani Dewa Farfong